kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta teman-teman di video kali ini mungkin saya mau share aja di sini ya bagi teman-teman ya mungkin yang sudah masuk ke HyperOS atau khususnya di sini yang pakai Poco X6 Pro ya dan ingin tahu Bang bagaimana cara menyembunyikan aplikasi biasanya tinggal ditarik ke atas kemudian tarik dua kali dari kiri ke kanan itu biasanya bisa ya Nah sekarang ini sudah enggak bisa guys karena disini ada update dari sekuritinya juga ya aja di kalau misalkan teman-teman ingin coba nih ya menyembunyikan aplikasi itu sekarang sudah beda jadi harus seperti ini guys ya tinggal ditarik atas ke bawah ya Nah seperti ini nah seperti ini tapi itu harus diaktifkan dulu ya di sini kita bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi security sekuritinya guys Nah langsung aplikasi security seperti ini kemudian langsung saja tarik ke atas Nah di sini ada aplikasi tersembunyi dan ini sama guys ya ini di Poco itu sama seperti di Tommy 13 di juga nih ya saya kalau nggak salah sudah buat di sini ya untuk sembunyikan aplikasi itu sudah pakai sidik jari Nah di sini ada brimo ada Paypal ada shopee ya jadi tinggal gini aja guys tarik seperti ini dari atas dari yang bawah ke atas yang bawah ke bawah yang atas ke atas set Nah gitu guys ya dia akan langsung kebuka seperti ini nah cara settingnya teman-teman ya ini bisa di aplikasi security kemudian kebawah buka teman-teman seperti ini dan dia langsung saja di sini ya buka atau sembunyikan dengan aplikasi Oke ya Oh teman-teman di sini di Xiaomi 13 di akhirnya sudah seperti ini ya tampilannya kalau enggak salah sih di sini security nya itu versi berapa ya saya coba lihat dulu nih ya untuk di Xiaomi 13 di nah di versi terbaru guys 8.9.0 ekor 1.1 nih ya sudah ada perubahan di sini guys ya udah kita update ke versi ini di Xiaomi 13 di jadi tampilannya sekarang sudah enggak manjang lagi di bagian security ya tuh sekalian saja di sini saya review ya untuk aplikasi security nya nih Nah seperti ini guys tinggal tarik kesini dan disini sembunyikan aplikasi Nah contoh di sini di Poco X6 Pro juga sama guys ya Nah ini sembunyikan aplikasi tinggal contoh di sini apa yang mau disembunyikan contoh kita kita coba sembunyikan catatan seperti ini baik teman-teman ya Nah sekarang kita tinggal baik lagi keluar Nah jadi seperti ini kalau cara mengaktifkannya tuh ya nanti di sini kita bisa gunakan sidik jari ya dan lain sebagainya seperti yang sudah saya praktekan di sini guys Nah kalau di Xiaomi 13 di dia harus pakai sidik jari dulu ya baru kita bisa akses ke aplikasi tersembunyi gitu guys ya jadi di sini nah di akses di sini kalau misalkan teman-teman di sini belum ada nih ya di HPnya contoh nih ya contoh guys ini di eh Poco F3 Poco F3 dan dia masih menggunakan MIUI ini padahal security nya sudah versi terbaru sama 8.7.1 tapi dia enggak ada guys di sini ya kita coba lihat ke bawah tertarik tuh dia tidak ada apa namanya menyembunyikan aplikasi caranya mau nggak mau di sini kita harus downgrade aplikasinya guys Nah jadi kalau misalkan yang di Poco X6 Pro ya Poco X6 Pro ataupun di Xiaomi 13 di jadi nanti tinggal di akses aja lewat security kembun di bawah di sini ada aplikasi tersembunyi ya tinggal nanti pilih aja aplikasi tersembunyi apa kemudian nanti tinggal di kalau mau masuk tinggal di sini aja set nah ya tuh ya biasanya kan kalau dulu tuh gini dua kali dia keluar nah dia nggak ada Nah itu memang pengaruh dari Poco launcher ya sekarang karena sudah berubah kalau di HyperOS semuanya HyperOS jadi mau di Poco ataupun mau di Xiaomi itu untuk mengeluarkan aplikasi tersembunyi itu seperti ini nah gitu guys ya Oke mungkin jelas teman-teman ya seperti itu Oke kalau misalkan yang disini nih yang di Poco F3 ataupun di HP yang sebelumnya di Poco X3 NFC juga sama nih fitur tersebut hilang guys ya untuk apa namanya sembunyikan aplikasi disini juga nggak ada di Poco X3 NFC jadi ya kita alternatifnya gunakan kunci aplikasi kalaupun ingin teman-teman aktifkan kembali fitur untuk ada sembunyikan aplikasi itu harus dikorbankan Poco launcher nya ya jadi untuk tampilan-tampilan seperti ini dia akan hilang guys Poco launcher kemudian plugin UI gitu ya kalau saran saya sih ya cukup ini aja sih cukup sembunyikan aplikasi saja guys tapi kalau nanti teman-teman tetap ingin ya saya akan coba buat video khusus aja ya teman-teman untuk bagaimana supaya tutorial yang di Poco F3 misalkan seperti ini dan juga di Xiaomi 13 ini supaya bisa ada fitur tersembunyi lagi nanti teman-teman saya coba tes dulu gitu ya Oke jadi untuk sementara ini yang di Poco X6 Pro dan juga di Xiaomi 13 yang mau coba silahkan ya tadi sudah saya sertakan caranya juga teman-teman simak dari awal sampai akhir biar jelas Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap